Pekos Bill Pekos Bill adalah toko legenda khas Amerika Serikat yang biasanya disebut tell-tell atau cerita tinggi, yang berupa cerita yang dengan tindakan-tindakan luar biasa yang diluar nalar yang dilakukan toko utama dalam cerita tersebut. Menurut sang penulis, cerita Pekos Bill sering diceritakan oleh para koboi pada era ekspansi ke barat. Namun sepertinya karakter Pekos Bill sesungguhnya diciptakan oleh Edward O'Reilly yang menulis komik strip Pekos Bill di surat kabar. Karakter ini terus dikembangkan oleh para penulis-penulis lainnya dan cerita serta legenda Pekos Bill menjadi semakin besar. Menurut legenda, Pekos Bill lahir di Texas pada tahun 1830-an. Keluarganya Pekos Bill memutuskan untuk pindah dari kota mereka yang sekarang sudah terlalu padat. Saat keluarganya melakukan perjalanan di kereta kuda, sang bayi Pekos Bill jatuh di dekat sungai Pekos. Ia dipungut dan dibesarkan oleh sekelompok koyoti. Bertahun-tahun kemudian, saudaranya menemukan Pekos Bill dan meyakinkannya bahwa ia bukanlah seekor koyoti. Setelah tumbuh besar, Pekos Bill menjadi seorang koboi. Ia menggunakan seekor ular derik bernama Sheik sebagai tali laso dan menggunakan seekor ular yang lebih kecil sebagai pecut. Kuda Pekos Bill bernama Widowmaker yang juga dipanggil Lightning. Ia dikatakan adalah pembunuh berantai pertama yang menelinggalkan banyak korban di seluruh Texas dan makanan kegemarannya adalah dinamit. Terkadang diceritakan Pekos Bill menunggangi seekor kugan. Di salah satu pertualangannya, Pekos Bill berhasil menangkap angin tornado dengan lasonya. Ia dikatakan juga bertarung melawan monster danau beruang selama berhari-hari. Sampai akhirnya, ia berhasil mengalahkannya. Pekos Bill memiliki seorang kekasih bernama Slufutsu. Ia mengendarai seekor ikan lele raksasa di sepanjang sungai Rio Grande. Saat sedang memancing bersama kawanan koyotinya, Pekos Bill pertama kali bertemu Slufutsu. Dikatakan Slufutsu, Sheik dan Lightning semuanya memiliki kemampuan luar biasa seperti Pekos Bill. Saat Bill melamar Su, ia menembak semua bintang di angkasa kecuali bintang tunggal yang disebut Lone Star, yang merupakan simbol negara bagian Texas. Su meminta Bill mengizinkannya menunggangi Lightning. Tetapi Lightning yang cemburu, karena Bill tidak lagi menjadikannya sebagai pusat perhatian, melemparkan Su ke udara. Su terpental, mendarat dan terpental semakin tinggi karena ia menggunakan busel kawat di bawah roknya. Bill berhasil menangkap Su. Namun mereka berdua terpental sampai ke bulan di mana mereka sekarang tinggal dan tidak pernah terlihat kembali. Di versi lain, Bill menggunakan Sheik untuk melasosu yang mendarat di bulan dan lighting meminta maaf kepada Su dan Bill dan mereka hidup berbahagia selamanya. Cerita Pekos Bill memiliki banyak variasi dan sering diceritakan dalam berbagai media seperti komik, film animasi kartun, dan film layar lebar. Ia merupakan bagian dari sejarah Amerika Serikat, terutama di wilayah Texas. Terima kasih telah menonton!